Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, selamat datang di channel Soekmatches Dimanapun kalian berada, semoga kalian semua dalam badan lihat dan berikan rezeki yang berlimpah Pada pembahasan video kali ini, saya akan membahas partai yang sangat menarik Antara Arjun Erikesi, pecatur dari India, melawan Sergei Azharov dari Belarusia Oke, penasaran partainya seperti apa? Oke, mari kita bahas ya Arjun Erikesi menggunakan buah putih, Sergei Azharov menggunakan buah hitam Arjun memulai langkah dengan Pion D4, di respon Kota F6, Gajah G5 Dan ini masih dalam pembukaan trompok skill tag Sergei Azharov merespon dengan Kota ke E4 dengan tujuan yaitu menekan gajah di G5 Gajah mundur ke F4 Pion D5 dengan tujuan yaitu membuka jalan gajah agar lebih aktif Dan menyoport Kota di E4 Pion F3 dengan tujuan yaitu mengusir Kota Kota mundur ke F6 Kota C3 Pion A6 dengan tujuan yaitu mengontrol peta B5 Pion E4 dengan tujuan yaitu membuka jalan gajah agar lebih aktif Dan mendobrak Pion Pusat Merespon ini Azharov memainkan langkah Pion E6 dengan tujuan yaitu memperkuat Pion D5 Menteri ke D2 dengan tujuan yaitu untuk Rokadu panjang Sergei Azharov memainkan langkah Pion P5 dengan tujuan yaitu mengontrol jalan kuda di A4 Arjun Erikesi memainkan Pion ke E5 dengan tujuan yaitu mengancam kuda Kota mundur ke D7 Arjun Erikesi melakukan langkah gajah ke G5 dengan tujuan yaitu mengancam menteri Merespon ini Azharov memainkan langkah Pion ke F6 Di posisi seperti ini teman-teman Langkah terbaiknya adalah dengan memainkan langkah gajah ke E7 Oke lanjut Azharov tadi memainkan langkah dengan F6 Arjun Erikesi merespon dengan memukulnya menggunakan Pion Di pebalik oleh Pion Arjun Erikesi yang memainkan langkah gajah ke H6 Dengan tujuan yaitu mengadu gajahnya Ditolak oleh Azharov dengan memainkan langkah ke E7 Arjun Erikesi melakukan rokade panjang Azharov mendobrak dengan Pion C6 Arjun Erikesi melangkah benteng ke E1 Pion ke B4 dengan tujuan yaitu mengancam kuda Kuda mundur ke B1 Kuda ke C6 oleh Azharov Benteng pukul Pion di E6 Kuda mengancam benteng Benteng mundur ke E1 Azharov memainkan kuda ke E5 Dengan tujuan yaitu membuka jalan gajah ke lebih aktif lagi Merespon ini Arjun Erikesi memainkan langkah kuda ke E2 Dengan tujuan yaitu mengadu kuda Sergei Azharov memainkan langkah gajah ke F5 Dengan tujuan yaitu mengancam pion di C2 Dengan sobat kuda di E4 Merespon ini Arjun Erikesi memainkan langkah kuda pukul kuda Di pukul balik menggunakan pion Di pukul balik oleh Arjun Erikesi menggunakan menteri Pada posisi seperti ini teman-teman Sergei Azharov memainkan langkah Menteri ke C7 Apabila pada posisi seperti ini Arjun Erikesi salah merespon Misal contoh dengan mengambil pion gratis ini Akan berakibat fatal ya teman-teman Akibat fatalnya seperti apa Yaitu dengan checkmate Oke Oleh sebab itu Arjun Erikesi merespon dengan pion C3 Sergei Azharov melakukan langkah Raja ke F6 Pada posisi seperti ini teman-teman Langkah terbaik yaitu Benteng ke D8 Tapi langkah aslinya Melangkah raja ke F6 Pada posisi seperti ini teman-teman Arjun Erikesi Tidak terburu-buru untuk mengambil pionnya Dia melangkah pion F4 Dengan tujuan yaitu Mengancam kuda Kuda kabur ke G4 Nah pada posisi seperti ini teman-teman Arjun Erikesi baru memakan pion di D5 Pada posisi seperti ini Menteri mengancam raja dari Sergei Azharov Sergei Azharov melakukan langkah Raja ke G6 Oke teman-teman Pada posisi seperti ini Arjun Erikesi melakukan langkah-langkah yang Wow dia melangkah Menteri pukul gajah Dan apabila dimakan Akan terjadi Cek mat Tapi pada partai aslinya teman-teman Pada posisi seperti ini Sergei Azharov menyerah Dan apabila dilanjutkan Semisal kayak Raja Sergei Azharov Mengambil gajah ini Maka Arjun Erikesi Akan mengambil kuda ini Dan pada komposisi Di papan teman-teman Bahwa Sergei Azharov Kalah perwira ya Satu perwira Oke oleh sebab itu Dia menyerah Oke teman-teman Apabila Suka dengan video Suka dengan video